assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan review mod boost ya ini free ya mod boost free bukan baru lagi untuk modnya ini adalah mod boost Agam Tunggah Jaya Kiano dengan menggunakan jet boost 2 HD Cetra ya atau new Cetra jet boost 2 HD dan untuk modnya seperti biasa dari AC FM dan untuk statusnya adalah free dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari YouTube ya nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi Nah buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita review ya Nah ini dia untuk penampakan dari unitnya ya jadi sangat keren sekali bahkan ini pun hampir mirip di aslinya ya walaupun untuk yang di aslinya itu menggunakan jet boost 2 HD dengan menggunakan sasis Dino RN285 ngomong-ngomong RN285 ini berbeda dengan sasis sekarang ya kalau sekarang sekarang itu ada RM280 malah angkanya downgrade ya dan juga RK280 namun kalau RK itu dulu RK260 dan sekarang di up menjadi RK260 Oke disini sudah full variasi tentunya sudah ada winglet terus ada siripnya juga tentunya buat teman-teman yang suka dengan variasi yang full gini ini sangat cocok sekali ya disini juga sudah ada apa ya istilahnya pengamannya jadi sudah full-full variasi gitu ya dan untuk lampunya itu seperti ini lampu interiornya sudah menggunakan model lampu kekinian yakni warna biru dan juga kombinasi di warna putih dan nonton lampu jauhnya ya seperti ini standar ya dan ini lampu asetnya sudah bisa menyala ya tentunya sebelum rilis sudah dilakukan pengetesan jadi untuk bug seperti fitur itu minim sekali dia terjadi ya terjadi untuk wipernya sudah menggunakan aksesoris semacam aksesoris wiper gitu ya dan untuk mod ini apa ya mantap saya itu kurang nih pasang kodenem sannya agak cepat namun cepatnya itu enggak seperti sannya busugeng rayu yang sekarang itu ya itu kelata terlalu kenceng gitu ya sannya itu yang yang dulu itu yang agak kenceng namun enggak terlalu kekencangan gitu ya dan untuk bukaan pintunya yang depan sliding dan yang belakang itu menggunakan swing ini kacanya ngikut dari pintunya ya jadi seperti ini ini kalau kacanya itu dibikin langsungan gitu ya itu mungkin seperti SD jadi sudah menggunakan model model kekinian kalau yang seperti ini tuh model yang lebih lama lagi teman jadi seperti itu dan untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini untuk strok punya berwarna biru saja dan ini sudah mengikut lampu malam maupun lampu rem jadi sangat mantap sekali ya tuh keren ini ampusennya ini apa ya masih stok karuseri ya teman-teman jadi biasanya kan lampu mundur ini digunakan buat lampusan juga namun ini masih stok karuseri jadi seperti itu dan untuk bagian animasinya ini animasi bagian animasi pertama adalah suspensi udara dan kedua adalah bagasinya untuk bagasinya ini yang dibuka hanya di bagian kiri-kanan ini satu-satu ya jadi sangat ya gimana ya saya lebih suka seperti ini jadi lebih realistis gitu ya tuh saya teman-teman lihat kerennya dan mesinnya sudah menggunakan 3D tentunya jadi sangat mantap sekali namun kalau mode mode seperti ini yang buat lawas itu kalau full variasi kayak kurang gimana gitu ya kayak terlalu overkalmen saya pribadi gitu ya karena kalau tanpa variasi itu jadinya lebih terkesan awad ya dari masa ke masa karena tidak terlalu banyak yang mencolok gitu ya kalau begini kan ya mencolok namun kembali lagi menjadi selera namun kalau biasanya bus-bus yang awet misal beberapa tahun gitu ya itu biasanya tanpa variasi gitu ya jadi lebih kelihatan apa ya enak dipandang dari masa ke masa gitu ya teman-teman dan ini dia untuk bagian interiornya ya sudah menggunakan wood panel ya jadi sangat mantap dan setelah saya pertimbangkan gitu ya ketika perbandingan antara memakai dashboard wood panel atau tanpa memakai itu saya lebih suka kalau memakai teman-teman daripada polosan hitam itu kayak kesannya kurang gitu ya kurang dapat ternyata ya dan kalau dipasangkan karbon itu juga dapat teksturnya jadi lebih elegan namun kalau polosan aja itu kurang banget ya jadi seperti itu mungkin ya harus ada ini ya kayaknya apa istilahnya penyeimbangan antara yang bermotif dan juga yang polosan gini dan untuk spionnya yang aktif ini hanya spion utama dan juga yang diatas kalau yang kecil itu ini nggak diaktifkan ya mungkin mengatasi like karena ini triangel nya cuma 200-an jadi ringan teman-teman jadi enak banget ya tuh dan ngomong-ngomong saya juga punya yang ini ya sit pariwisata itu saya punya yang doknya itu Adiputro ya itu saya punya nanti kalau temen-temen berminat itu kalau nggak salah masangga itu itu juga nge-share ulangnya yang link-link yang sudah dihapus dari YouTube gitu ya itu nanti saya akan arahkan ke sana ya supaya temen-temen nggak bingung gitu ya Oke kita akan masuk ke ini SPPU wih mantep ya ini kliverinya untuk liverynya nanti saya cantungkan di deskripsi juga ya Buat temen-temen kalau bermingat gitu ya tapi ya menurut saya ini apa ya nostalgia lah ya Oh untuk mod lawas gitu ya mau bus lawas gitu ya karena ATC yang musetra ini udah nggak ada ya jadi seperti itu karena dulu itu pernah booming di tahun 2014 sebelum era SIG menyerang ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya mainkan kurang lebih nyaman maaf agar kata saya Bapak Selten Channel wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mani